Ya sekarang kita masuk pada halaman 131 bagian writing ya Bagian writing yaitu kalian akan belajar menulis Apa tugasnya yaitu yang pertama atas menemukan prosedur teks Teks prosedur Nah apa tugasnya dalam grup, dalam kelompok Temukan sebuah teks prosedur tentang bagaimana membuat sesuatu Membuat sesuatu ini ada sesuatu yang kamu hasilkan Misalnya membuat kue misalnya Atau membuat masakan atau membuat apalah namanya ya Yang bisa menghasilkan sesuatu Atau bagaimana melakukan sesuatu Jadi pilihannya itu dua ya Membuat sesuatu dan melakukan sesuatu Kalau how do something ini mungkin bisa bagaimana membuka tutup botol misalnya Atau bisa juga ke bagaimana belajar yang baik Atau di dalam pelajaran bagaimana memecahkan soal-soal matematik yang sulit misalnya Atau misalnya tentang integral atau apa segala macamnya ya Nah itu perbedaannya Kamu bisa pergi ke perpustakaan atau mencarinya lewat internet Pergunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini Untuk membantu kamu memilih teks yang cocok Nah apa bantuannya Yang harus kamu jawab adalah apa tujuan dari teks tersebut Nah tujuan ini seperti kita ketahui sudah dipelajari sebelumnya Yaitu ada pada judul Seperti how to breed leopard geckos kemarin Jadi jelas ada tujuannya Yang akan dibuat atau akan dilakukan Jadi misalnya kamu membuat bagaimana Cara membuat kue bolu misalnya Ya jelas Yang kedua Yaitu apa-apa saja material atau benda-benda Atau yang dibutuhkan Ya Bahan-bahan yang dibutuhkan Jadi misalnya membuat kue bolu Nah tentu ada telurnya Ada tepungnya Ada bahan-bahan yang lain Gula segala macam Seperti itu Atau kalau misalnya do something Kita contohkan misalnya Kalau misalnya kalian membuat bagaimana belajar yang baik Tentu harus ada ruangannya Pencahayaannya Terus Apa lagi Suasana di dalam ruangan segala macam Terus yang ketiga Barulah langkah-langkah apa yang harus dilakukan Nah Misalnya yang pertama tentu diaduk dulu bahan-bahannya Kalau misalnya membuat kue bolu Kalau misalnya belajar yang baik Ya Tentu Yang perlu diperhatikan yaitu Bagaimana tetan dan ruang Terus Yang pertama yang kalau perhatikan tentu Posisi duduk Ya Posisi duduk Segala macam Kemudian mengerjakan Cari di internet Atau semacamnya Langkah-langkahnya Satu persatu Nah itu kalian cari di internet Itu tugas pertama Kemudian yang perlu diperhatikan untuk tugas pertama ini Presentasikanlah atau buatlah teks tersebut Dengan menarik ya Eh dengan rapi Ya dengan rapi dan atraktif Atraktif ini menarik Sehingga grup yang lain mau untuk membacanya Jadi jangan asal-asalan buat Jadi jangan asal-asalan buat Tekstnya itu ya Jangan asal-asalan Mungkin bisa di tulisannya jelas Kamu harus tulisannya jelas Bagus Ya dalam kelompok kamu itu Carilah orang yang bertulis Mempunyai tulisan yang bagus Kemudian mungkin Anda diberi gambar-gambar Atau segala macam Sehingga bisa hiasan-hiasan ya Bisa menarik orang untuk mau membacanya Bergantian membagi informasi tersebut Yang kamu buat itu dengan Di kelas Jadi dipresentasikan Atau mungkin dipertukarkan Dengan teman yang Dengan grup yang lain Kita akan bekerja Bekerja dalam kelompok ya Dalam kelompok Jadi berbagi Dengan grup yang lain Bagian kedua Task kedua Temukan perintah Kalimat perintah Kata-kata perintah Berdasarkan teks Di tas pertama tadi Kamu harus menemukan Ini look through your text Jadi lewat teks yang Tugas pertama tadi Tuliskan kata-kata perintahnya Atau imperative sentence Kelimat-kelimat perintahnya Kalian tandai Mana yang imperative sentence Mana yang Mana yang perintah Kelimat-kelimat Atau kata-kata perintah Misalnya Masukkan Atau aduk Ya Kalau membuat kue bulu Aduk Terus misalnya Campurkan Atau segala macamnya Bagikan Apa yang kamu Apa yang grup kamu itu Punyai Dengan Kelas Jadi berbagi lagi Kemudian yang ketiga Time sequencer Urutan waktunya Kembali lagi Lihat teksnya Kembali Tuliskan Urutan waktunya Misalnya Vers Pertama Yang kamu lakukan Ini Langkah kedua Ini Langkah ketiga Ini Langkah keempat Ini Langkah kelima Ini Nah Itu yang kamu tandai juga Ya Pada teks Yang kamu dapatkan Lewat pustaka Atau internet tadi Begitu juga Bagikan dengan Apa yang Grup kamu dapatkan Dengan kelas Begitu Nomor empat Temukan Adverbials Atau kata Keterangan Ya Nah Kata keterangan ini Lihat lagi Lewat teks Ya Teks yang Ditugas satu Tuliskan Kata-kata keterangan Seperti kalian ketahui Kata keterangan itu Yang umum Ada empat Adverbials of manner Ya Yang merupakan Kata sifat yang Menggunakan Li Misalnya Slowly Dengan peran Ya Dengan smoothly Carefully Hati-hati Well Baik Nah Seperti itu Yang kemudian Adverbials of place Kata keterangan tempat Nah Dimana Misalnya Di rumah Atau Di Di tempat yang Jelas ya Atau dekat sekolah Atau dimana Nah Kemudian Adverbials of time Waktu Waktu frekuensi Ini Adverbials ini Maksudnya adalah Menerangkan waktu Atau seberapa lama Misalnya Memasaknya Selama 15 menit Misalnya Atau frekuensi kejadian Atau tempat subjek Melakukan sesuatu Kata kerja Atau misalnya 15 menit Atau Mulailah dari sekarang Misalnya Nah Seperti itu Kemudian Adverbials Probability Nah Kata keterangan ini Seberapa yakin Kamu Seberapa yakin Kamu terhadap Suatu kejadian Atau tindakan Misalnya Kata-kata Possibly Probably Seperti itu Kata-kata Keterangannya Kalian tulis Ya Dan bagikan kembali Dengan grup Eh dengan kelas Apa hasil dengan grup tadi Jadi Tas 1 Sampai tas 4 ini Adalah Satu kesatuan Ya Jadi Hasilnya itu Kalian bagikan semuanya Satu kesatuan Dalam satu kertas Atau mungkin Dalam satu Double Vlio Atau apa ya Kemubuan Berikan keterangan Keterangannya Langsung Mana kata kerjanya Mana time sequencer Dan mana adverbials Jadi Jelas Dalam satu Kertas itu Ada semuanya Di sana Kemudian Tas kelima Nah ini Bedanya Kita lihat Petunjuknya dulu Buatlah Teks kamu sendiri Sekarang Nah Jadi Setelah kamu Selesaikan Tas 1 Sampai 4 Sekarang Tulislah sebuah Prosedur teks Milik kamu sendiri Pilih sebuah tujuan Yang ingin Kamu Lakukan Jadi Kalau Kamu Bisa pergi ke Pustaka Atau cari di internet Untuk Mendapatkan Pertolongan Pergunakan Poin-poin berikut Dalam menulis Tekst tersebut Sama dengan Yang di atas Apa tujuannya Apa-apa saja Material atau benda Bahan-bahan yang Dibutuhkan Kemudian Apa langkah-langkah Yang harus Dilakukan Apa beda Yang tas 1 Dengan tas 5 Tas 1 Itu tuh Kamu mencarinya Di internet Ya Jadi Kamu tinggal Nyalin aja Kalau tas 1 Ini Kalian cari di internet Ya Di internet Atau di pustaka Kalau dapat Kamu salin Bedanya Kalau tas kelima Ini Kamu tidak Menyalin Dari lewat internet Tetapi Kamu buat sendiri Jadi Buat sendiri Buat dulu Misalnya Seperti Contohnya Tadi sudah Kue bolu Misalnya Buat Goreng ayam Misalnya Ya Jadi Kamu buat dulu Bahasa Indonesianya Agar mudah Ya Kalian tentu Sudah tahu Bagaimana Cara membuat Goreng ayam Ayam goreng Ya Terus Apa-apa saja Bahannya Buat dalam Bahasa Indonesia Dulu Setelah itu Barulah Diterjemahkan Ke Bahasa Inggris Menggunakan Kamus Atau Google Terjemahan Yang ada Di internet Nah Barangkali Itu dulu Untuk kali ini Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Sampaikan Pada guru Dan teman Diskusikan Dalam kelas Sampai jumpa Sampai jumpa